Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tampaknya kocok ulang Karena ganjar tidak nendang Dan tampaknya megawati ini oleh berbagai kalangan Dianggap sebagai pemimpin yang realistis Ketika ganjar itu diperkenalkan sebagai capres Ini menurut Natalius Pigay Pegiat HAM yang cukup terkenal Itu mengatakan bahwa Mega itu realistis Tidak banyak sambutan meriah Ketika ganjar diperkenalkan oleh partai Ke berbagai wilayah Termasuk ke Menado Beberapa waktu yang lalu Gubernurnya PDIP Di Menado itu Pemirsa Yang mestinya akan mendapatkan Sambutan yang banyak Tapi menurut Natalius Pigay Yang hadir itu Hanya sekitar 200-an orang saja Dan itu pasti tidak mudah Lawan Anies Baswedan Itu kata Natalius Pigay Nah kenapa Natalius Pigay sampai Menyatakan seperti itu Ya karena Dia tahu Karena teman-temannya yang di Menado itu Adalah teman dekat mereka Jadi mungkin jujur Mereka harus Menyampaikan kenyataannya Itu seperti ini Pak Gitu Ya wajar saja Karena Antar mereka Nasrani ya Mungkin saling memberikan Informasi yang relatif jujur Tapi kalau kita lihat juga ya Satu panggung yang dibuat oleh Ganjar Pranowo Saat Ada di Menado itu Memang yang hadir itu siapa? Gak ada Lapangannya kosong gitu ya Padahal dia sudah pidato Pemirsa Artinya ini Bukan Satu jam dua jam Sebelum acara dimulai Dan bukan juga Satu jam dua jam Setelah acara selesai Betul-betul gak ada Ya Nah Dia mengatakan Natalius Pigay ini mengatakan Survei itu Tipu-tipu Nah disinilah tampaknya Kenapa Megawati itu Kemungkinan berkomunikasi Dengan partai lain Dan yang didorong itu Kelihatannya adalah Prabowo Kemungkinan Itu ada rekonsiliasi Di kalangan partai-partai Koalisi besar itu Berat kita ini Kalau maju Satu-satu gitu ya Kalahnya itu nanti Bikin kita nangis darah gitu loh Nah dengan cara seperti ini Dan menyadari Bahwa Ganjar itu Gak nendang lagi Ya Mungkin yang diandalkan adalah Prabowo Subianto Untuk menghadapi Anies Baswedan Ya Tapi ini juga Beban psikologisnya Tinggi sekali Bagi Prabowo Bagi Gerindra Gitu Karena Tes on the water nya Tes gelombang Yang dilakukan oleh Prabowo Di Sumatera Barat Beberapa waktu yang lalu Yang dikemukakan oleh Juru bicaranya Gitu kan Nanti akan dihadiri 10 ribu orang Ternyata juga gak ada Yang hadir itu Jumat kader-kader Gerindra Atau Prabowo itu Hanya berkunjung Kepada kantor-kantor Pemerintah Gitu ya Ya mungkin karena Dia menyadari Sebagai menteri pertahanan Gitu Tidak melakukan Temu Masa Misalnya di alun-alun Terbuka Yang bisa disuting Berapa sebetulnya Jumlah Yang menghadiri acara itu Ya gak usah Dibandingkan dengan Anies ya Anies itu Di Padang Ya itu Di berbagai tempat Gak tahu apakah mereka itu Hadir terus di berbagai tempat itu Atau ganti-ganti orang Itu meludak semua Ya Ini semakin menakutkan Pemirsa Karena Ya semakin hari Tampaknya memang Anies semakin meroket Walaupun Ya walaupun ya Menurut survei ini Belum menyerah ini Lembaga-lembaga survei Ini belum menyerah Ya Dan terakhir ini Pemirsa beritanya Agak lucu Itu memang Sengaja saya Muatkan Itu berita dari Kompas Ya menurut survei Litbang Kompas Elektabilitas Prabowo Unggul di kalangan Pemilih Laki-laki Jadi pertanyaannya Kalau di kalangan Pemilih Perempuan Ada gak Yang milih Gitu kan Jangan-jangan ini Litbang Kompas Menyembunyikan Sesuatu Apa sih yang Maksudnya Kok elektabilitas Prabowo Unggul di kalangan Pemilih laki-laki Gitu kan Perempuan itu memilihnya Tapi kenapa Justru malah Laki-laki Saya curiga Dengan Litbang Kompas ini Sedang meledek Sedang melucuk Atau sedang Apa gitu ya Nah ini Beritanya ya Pemirsa Saya kutipkan Apakah Apakah seperti ini Model surveinya Ya Untuk mencoba Mengkabur Mengaburkan Apa yang sesungguhnya Terjadi Kita tidak tahu Ya Tetapi yang jelas Memang agak berat Ini begini Pemirsa Ya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Menjadi tokoh Dengan elektoral Tertinggi Di kalangan Pemilih Laki-laki Mencapai 30,1% Itu didasarkan Pada survei Litbang Kompas Dengan margin Errornya Sedikit ini Margin errornya Itu 2,83% Menyusul Prabowo Itu adalah Ganjar Pranowo Ya Dengan Yang berada Di Apa ya Di survei itu Ya Tetapi yang ketiga Itu kalau di Masukkan Siapa itu Yang dari Jepang Kakek-kakek itu Saya kira Kalah Kalau kakek-kakek ini Walaupun dia Sangat laki-laki Tapi mungkin Kalah dengan Prabowo Maupun dengan Ganjar Pranowo Gak usah lah Hanis Gak usah dimasukkan Ke survei begini Ya Gak menarik Untuk dibahas itu Tetapi jelas Bahwa Kalau kita kembali Kepada Persoalan Karena survei itu Seperti Dagelan-dagelan Saja Ya Sudah tidak menarik Dan mereka memang Sangat tidak independen Terbukti dengan Lembaga-lembaga Survei tingkat nasional Itu dibayar oleh Orang-orang yang Berkepentingan dengan Survei dia Jadi betul-betul Seperti tudingan Anies Baswedan Atau Pertanyaan Anies Baswedan Survei ini Membentuk opini Atau Memotret opini Kalau membentuk Ya itu Gak ada hubungannya Dengan realitas Wacana Yang ada di tengah Masyarakat Tapi kalau memotret Itu hanyalah Pantulan dari Wacana realitas itu Kalau memotret Margin errornya itu Ya segitu 2,83 Kalau membentuk opini Harus dibuat Margin error Tinggi 40% Sehingga Gak disalahkan Margin error saya Kan 40% Kalau menyimpang Dari margin error Sampai 40% Gak salah Nah disini Tetapi Pemirsa Ya Walaupun Prabowo ini Menjadi lawan Dan mungkin Menjadi pilihan Menarik Karena gak ada Yang lain Betul Dari jagonya Mereka ini Ya Mungkin di netizen Ya disenyumin aja Ya Ketika PDIP Balik arah Memawapreskan Mencawapreskan Ganjar Pranowo Untuk Prabowo Maka seluruh Lembaga survei Akan tutup Dan kemungkinan Juga Rakyat itu Tahu Kebingungan Seperti ini Ya Memang Banyak sekali Resikonya Tetapi Begini Pemirsa Apa yang Kemungkinan Tidak Dibayangkan Oleh partai Istana Sendiri Dan sebagainya Itu adalah Mungkin Dia patokannya Untuk Prabowo Itu adalah Pemilih Di tahun 2019 Karena Waktu itu Prabowo Banyak memang Didukung oleh Massa Tetapi Kenapa Massa Mendukung Sehingga Elektoral Dari Gerindra Juga Naiknya Bukan Main Loh Itu Karena Semuanya Itu Oposisinya Terhadap Jokowi Saat itu Prabowo Dianggap Sebagai Tokoh Oposisi Terhadap Jokowi Nah Apakah Ketika Prabowo Juga Nyebur Dalam Istilahnya Orang-orang Sekarang Nyebur Ke kolam Yang sama Kemudian Konstituennya Juga ikut-ikutan Nyebur Oh enggak Sekarang itu Enggak ada Primordialisme Ketokohan Itu Enggak ada Bahkan Anies Baswedan Pun Kalau Tiba-tiba Kemudian Mereka Balik arah Untuk Mendukung Jokowi Mungkin Dukungan Itu Dengan Sendirinya Juga Rusak Bahkan Saya Ada Di komentar Di Youtube-youtube Saya Itu Ketika Ada Juga Orang-orang Yang Mengidekan Untuk Menyatukan Antara Islamis Dengan Nasionalis Kalau Calonnya Yang Mendampingi Anies Baswedan Itu Adalah Puan Maharani Ya Ada Yang Mengatakan Gini Mendingan Enggak Usah Nyoblos Banyak Yang Mengatakan Seperti Itu Karena Hanya Mencoreng Saja Dengan Semangat Perubahan Itu Nah Ukurannya Itu Sebetulnya Ada Di Padang Itu Sendiri Yang Dulu Basis Yang Sangat Diandalkan Oleh Prabowo Dan Seberapa Kuat Prabowo Ketika Berkunjung Ke Mereka Tahu Karena Itu Tidak Menggelar Acara Yang Ada Temu Rakyat Atau Termu Konstituen Yang Gak Ada Yang Hadir Ya Hanya Pakaian Pakaian Adat Dan Wajarlah Itu Namanya Orang Padang Kan Ramah Kepada Tamu Katanya Kan Begitu Nah Disini Sudah Barang Tentu Menjadi Persoalan Yang Besar Ya Yang Menjadi Masalah Bagi Ini Ini Saya Tunjukkan Bocoran Besar Itu Adalah Masa Konstituen Prabowo Itu Kembali Kepada Anies Baswedan Semuanya Atau 90% Dan Kemudian Prabowo Itu Mungkin Malah Didukung Oleh Orang Orang Yang Merupakan Pecahan Dari Pendukung PDIP Sebelumnya Pendukung Ganjar Pranowo Sebelumnya Itu Tercermin Dengan Mulai Mendukungnya Ferdinand Hutahayan Ya kan Kemudian Ada Namanya Abu Janda Ya Kemudian Ada Namanya Noel Ya Yang siapa Itu Yang semula Pendukung Dari Siapa Dari Ganjar Pranowo Kemudian Kembali Ke Prabowo Subianto Antar mereka Sendiri Justru Mengkerutnya Bukan main Suara Yang Melakukan Perlawanan Terhadap Anies ini Lihat saja Nanti hasilnya Kayak apa Ya kan Ini menjadi Pertarungan Yang sangat Menarik Dan memang Bikin Pusing Istana Ya Seandainya Toh Ini tidak Menjadi Tiga-tiga Kubu Ya Mungkin Muhyman Disingkirkan Ya Jawapresnya Itu adalah Ganjar Pranowo Maka Kemungkinan Kelompok Islam Hampir Semuanya Itu Dengan Senang hati Akan Memilih Anies Baswedan Ya Karena Tidak ada Dua dari Capres Dan Jawapres Itu Mencerminkan Keislamannya Kalau yang Dicalonkan Adalah Caimin Mungkin Ada Bagusnya Ada Islam Dari Ini Tetapi Suara NU Itu Pecah Juga Ada NU Struktural Mungkin Tidak Tertarik Karena Persaingan Antara Mereka Begitu Kuat In Kulturannya Apalagi Mungkin PKB Yang Masih Ini Jadi Memang Serba Menakutkan Dari Koalisi Istana Itu Dan Itu Tercermin Dari Wajahnya Jokowi Yang Kelihatannya Lelah Penat Dan Meradan Dengan Wajah-wajah Yang Tertekan Itu Tapi Silahkan Aja Apakah Kemudian Balik Arah Dikocok Ulang Megawati Kemudian Menyadari Realistis Wah Ganjar Memang Tidak Ngefek Nggak Nendang Kemudian Udah Kamu Turun Saja Menjadi Cawap Presiden Saya kira Ganjar Juga Akan Tegak Lurus Kepada PDIB Sifatnya Ganjar Itu Bukan Seorang Yang Cukup Berani Dia Hanya Ngikuti Aja Dia Dikasih Panggung Ya Manggung Nggak Dikasih Mungkin Nggak Juga Toh Dia Dia Tergantung Pada Siapa Yang Menjadikannya Kayaknya Kan Begitu Kalau Anies Beda Jadi Anies Dipilih Oleh Rakyat Dan Dia Untuk Rakyat Yang Memilihnya Karena Itu Dia Berani Berhadapan Dengan Oligarki Jadi Rame Pemirsa Yang Akan Datang Ini Bila Tufekul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh